Timnas Putri Indonesia berhasil menciptakan tahapan bersejarah setelah meraih kemenangan atas Arab Saudi dalam lagah uji tanding yang berlangsung di Stadion Mohamed Bin Fad pada pagian terakhir Februari 2023. Meski Arab Saudi menerapkan strategi menyerang bertempo cepat, namun Timnas Putri di bawah bangkapten cantik Syafira Eka Putri mampu mengaplikasikan permainan solid dan bertahan yang memberikan peluang baik ambil atau mencetak gol di menit ke-18. Selain permainan yang api, para cantik dan memikap para pemain Timnas Putri dari waktu ke waktu juga tak luput dari atensi pencinta bola. Yuk cari tahu siapa saja bidadari sepak bola yang pernah membela atau sedang membela Timnas Putri Indonesia dalam pelibutan hari ini. Popularitas Adi Mustikiana di kalangan pencinta si kulit bundar memang terasa nyata, terutama aksi dukungan saat ia sedang menggocek bola di lapaga. Kecantikannya makin bikin kagum, tatkalah Adi tercatat menjadi pemain wanita Indonesia yang sempat menarik atensi Bayern Munich sehingga menawarnya trail. Para celita Adi Mustikiana makin mengemaskan dengan fitur wajah imut yang dimilikinya. Tak hanya dipuji karena kemampuannya dalam memainkan si kulit bundar, tetapi juga karena paras cantiknya yang menawan. Sudah menekuni sepak bola sejak usia 7 tahun, Daniel pun pernah perkuat Timnas Putri Indonesia pada ASEAN Games tahun 2018. Pesona kecantikannya bak selebritas terpampang nyata dalam sejumlah unggahan di akun Instagramnya. Belakangan, Daniel Dapne dikabarkan kuliah di Amerika dan berharap bisa bermain di klub profesional di negeri Paman Sam. Shalika Aurelia pada tahun 2022 lalu sempat membuat kejutan bagi sepak bola wanita tanah air karena ia bergabung dengan klub asal Italia Roma, Sivi. Shalika Aurelia dipinang Roma, Sivi karena permainan yang apik sebagai back. Selain itu, ia masih tergolong muda sehingga masih bisa mengembangkan pola permainannya. Selain andal saat menjadi back di lapangan, pemain Timnas Putri ini juga punya wajah jelita yang membuat kaum agam klepek-klepek sehingga membuatnya begitu populer di kalangan penikmat sepak bola tanah air. Wanita yang akrab dipanggil Cimot ini merupakan pemain paling senior di Timnas Putri Indonesia. Sosoknya cukup berperan dalam Timnas. Selain sepak bola, ia juga pernah menjadi Timnas Putri Futsal. Cimot mulai memperkuat Timnas Sepak Gola Wanita di Piala AFF 2004. Cimot terakhir kali masuk sekuat Timnas pada tahun 2010 saat melakukan laga persahabatan melawan Bahrai. Si cantik yang kini merumput untuk persiba female MCD juga kerap unjuk kebolehan lewat unggah video yang menampilkan aksiga saat melakukan freestyle soccer atau olahraga akrobati. Sabar main bola dengan gaya bebas menggunakan kaki. Kapten Timnas Putri Indonesia Syafira Ika Putri Kartini mencuri perhatian saat laga kontra Arab Saudi di Stadion Prince Mohammed Bin Fat pada pekan terakhir Februari 2023. Kemenangan tipis Indonesia 1-0 terasa melegakan dan tetap bikin semangat saat melihat bagaimana aksi memikir si cantik Syafira selama pertandingan. Selain di Timnas Indonesia Putri, Syafira juga bermain untuk Areba FC Putri. Dari kelahiran 21 April 2003 itu, kini menjadi salah satu kartini Timnas Putri yang memiliki 460 ribuan pengikut di Instagram. Wanita 24 tahun itu menjadi viral dan trending ketika berhasil melesatkan gol bagi Timnas Putri Indonesia saat melawan Timnas Singapura pada 2021 lalu. Selain karena keahliannya dalam mengolah si kulit bundar, paras wajahnya menarik hati juga tak luput dari atensi penonton bola. Tak hanya Piawe bermain sepak bola, ia juga pernah menakuni pencak silat hingga nyaris menjadi atlet volley. Rani Mulyasari juga menjadi salah satu bidadari Timnas Putri Indonesia yang mampu membuat repikat pencinta sepak bola tanah air karena aksinya menguci kulit bundar plus wajah cantiknya. Pemain 29 tahun itu kini tak hanya cakap bersipak bola, namun juga anggal di lapangan. Kecantikan yang terpancar di dirinya adalah pesona ibut, gesit, dan tomboy. Karena Rani Mulyasari menjadi salah satu pemain wanita yang cukup tersohor. Tak heran, akun Instagramnya sudah diikuti nyaris 50 ribu followers. Gesit dan tomboy, Sabrina adalah tipe cewek sporty yang tak sedikit jadi idaman kaum adem. Darah 24 tahun ini sudah pernah perkuat Timnas Putri Indonesia sejak belaga di ajang AFF Women 2019 dan SEA Games 2019. Wanita cantik ini punya pengalaman merumput di Bali United dan persiba female FC dan kini membelah arimah FC. Tahaya tampil bagus di lapangan hijau. Pemainnya berposisi sebagai gelandang itu juga mahir bermusik. Beberapa kali Sabrina terlihat pandai bermain gitar dengan membawakan sejumlah lagu. Kita di sini Tak ada yang meragukan kualitas olah bola Zahra Musdalifah di lapangan hijau. Selain permainannya yang memukau, para cantiknya juga membuat penonton dari barisan kaum adem selalu terpikat. Zahra Musdalifah sendiri adalah penyerang Timnas Putri Indonesia. Ia menjadi salah satu tempuan Garuda Pertiwi untuk Piala Asia Wanita 2022. Karena pamornya dalam olah bola, Zahra juga populer berkat kecantikanya. Sebagai bukti, ia memiliki lebih dari 900 ribu pengikut di Instagram. Wanita kelahiran tahun 2004 ini sudah mulai memperkuat Timnas Putri Indonesia sejak usia 16 tahun. Tahaya cantik, kepiawanya menjaga gawang dari musuh membuat ia merapatkan julukan sebagai degayanya Timnas Putri Indonesia. Kegesitannya berada di depan gawang tak diperolehnya begitu saja. Darah 19 tahun asal banjir negara ini, rajin berlatih di luar catwa latihan. Bahkan, sejak kecil menekat bermain bola bersama anak laki-laki. Meski bukan faktor utama, namun para secantik para pesipak bola putri dapat menjadi penyembangan tambahan bagi penonton untuk terus menyaksikan pertandingan. Kita harapkan saja, semoga kemenangan atas Arab Saudi dalam pertandingan uji coba beberapa waktu lalu bisa menjadi momentum penting bagi sepak bola putri bisa lebih berkembang. Setidaknya menjadi yang terdepan di kawasan Asia Tenggara. Menurutmu, apakah prospek sepak bola putri Indonesia akan lebih baik dari lini putra dalam 10 tahun mendatang? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.